Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita BM Group Bandung Dari kemarin kita lama sekali gak bikinkan video Karena rutinitas baru mulai aktif ya Untuk setelah lebaran Kemarin juga ada satu video yang udah di tag sama Sohib Dan ini mobil selanjutnya ya Setelah lebaran kita Terus mengeluarkan unit Karena mungkin kesibukan kita juga Disini cukup lumayan padat Review singkat untuk unit Si kuning lemon yang akan kita berangkatkan Ke Purbalinga ya Langsung saja kita lihat unitnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke rekan-rekan ini ada satu unit project yang udah selesai kita kerjakan 2012 ya! 2012 ya! 2012 ya Exitian Taksi 2012 ya Exitian Taksi yang udah kita selesaikan Yang akan kita berangkatkan malam ini ke daerah Purbalinga Ke daerah Purbalinga ya Pajar di dalam paket ini Untuk isinya dan harganya berapa Dan suratnya bagaimana Langsung saja kita lihat unitnya Oke untuk Mobil ini Basicnya dari 2012 ya 2012 XTN taxi Ini operasional yang masih di Jakarta ya Kita masih buka order Untuk operasional yang di Panado Tapi rekan-rekan gak usah khawatir Untuk mau operasional dimanapun Ujung cerita suratnya kita jual Sampai cabut berkas mutasi nama pembeli Walaupun biaya cabut berkas mutasi Nama pembeli di luar paket Tapi kita CPBM Grup Bandung membantu sepenuhnya Oke yang ini Kembali ke topik ini warna kuning lemon Malam-malam kita akan bikinkan review Mohon maaf bila kurang cerah ya Karena keterbatasan waktu saya pun Ini juga saya baru pulang kantor Ini warna kuning lemon Kuning lemon Kita kasih alis lampunya Warna biru ya Foclame Pro G Foclame Pro G Warna putih Ini disini juga pake Alis Alis mata ya Alis mata Disini body kitnya pake Tom Thailand ya Ini pake Tom Thailand Lari ke sepatu Ini peletnya Ring 15 ya Ini OMCT yang Kebetulan kita dapet Dua warna ya Warna Polis sama hitam ya Biasanya OM-OM biasa Tapi kebetulan ini ada OM seperti ini Kita masukin dan Masuk juga untuk di Konsepnya ya Langsung ke bagian samping Bagian samping sendiri Sandbody nya kita hilangkan Nah ini spionnya masih manual Mohon maaf ini ada lakban Karena kita lagi pemasangan Kaca spionnya Belum kering ya Terus lanjut ke bagian samping Ini ada Ada talang air ya Ada talang air Nah ini Contoh kayak gini nih Ini ada minusnya nih Ini ada sobek-sobek kayak gini nih Karena gak semuanya Mulus Pasti ada aja ya Tapi masih Dalam tahap wajar Oke lanjut ke bagian Sampingnya sendiri Handle masih menggunakan handle biasa Kaca film kita kasih warna hitam Body kit samping ya Kita yang bawaan dari Punyanya Tom Thailand ya Lanjut ke bagian Apa Peleknya sendiri Yang belakang sama Kayak depan Ring 15 juga Lanjut ke bokongnya ya Untuk ke bokongnya sendiri Spoiler kita kasih spoiler TRD Logo Vios sama TRD Kebetulan di paket ini Kamera parkir gak ada Tapi kemarin kita Janji ke customer nya Saya kasih bonus ya Lampu stop lamp kita cuci ya Body kit belakang Tom Thailand juga Si review kita pasangkan ya Spoiler TRD yang stop lamp nya Ini nyala dikala Ramp nya kita injak Oke lanjut ke bagian interior ya Oke untuk ke bagian interior sendiri ya Kebetulan Kita kasih hanya Sarung jok ya Sarung jok saja Motifnya ini Kemarin kita Konsepkan Jatuhnya seperti ini Warna yang elegan ya Gak terlalu banyak corak Ini disini putihnya Hanya sebagai pemanis Disini Doble din juga Kita kasih doble din yang non android 9 in Eh 9 in 7 in Yang udah support ke mirror link Oke disini Kilometernya sendiri Masih cukup lumayan Wak waw Lihat sendiri Mungkin agak buram 173 Ada yang kemarin diantasi agak-agak rendah ya Ini termasuknya ya 173 Dan disini setir penambahan ya Ini kita retrim Kita patent ya Kita retrim kita patent Setir patent Ini ada penambahan di luar dari budget ya Kayak warna kuning lemon juga penambahan ya Di luar dari warna dasar Lanjut ke bagian Power window Power window juga Ini kita udah pasang ya Empat pintu ya Udah terpasang semua empat pintu Alarm central lock Juga udah kita kasih Terus Kebetulan ini frame audio nya Ini yang ini baru Karena rata-rata Kecah ya Tapi kalau yang masih kita bisa pakai Yang kita pakai Kalau ini Kayaknya ini kemarin gak bisa Kayaknya sama anak-anak diganti baru Lanjut ke bagian Bangku belakang Oke ke bagian bangku belakang sendiri Ini sama motifnya ya Ini elegan ya Elegan Gak terlalu banyak motif Disini konsepnya Konsep hitam Tapi hanya ada pemanis-pemanis putih ya Ini sebenarnya mobil Pertamanya request customer nya itu Warnanya putih Cuma di tengah jalan Karena ada Mungkin Inspirasi lain Kita tumpahkan Jadi konsumen itu Kepengnya Kuning lemon Oke lanjut ke bagian mesin ya Oke untuk di bagian mesin sendiri Ini udah selesai dari pengerjaan Mohon maaf mungkin sekali lagi Ini gelap Ini udah selesai tune up AC kaki-kaki Terus penggantian oli Dan aki juga udah selesai Disini pun garansi kita kasih selama 2 bulan Hanya untuk engine ya Hanya untuk engine kita kasih selama 2 bulan Jadi 2 bulan nanti Dikala ada trouble di mesin Kita tanggung jawab penuh Untuk mengirimkan sperpat yang diputuhkan Lanjut ke bagian surat sendiri Ini surat udah selesai cabut berkas ya Cabut berkas nama pembeli Ini kebetulan kemarin Ex Diantaksi Jakarta Cabut berkasnya agak lumayan Murah Tidak terlalu mahal Ini kemarin kena di 4 juta sekian Kalau untuk manado 4,5 sampai 5 juta Kurang lebihnya ya Cabut berkasnya Oh iya untuk disini juga Weepernya kita ganti baru ya Weepernya karetnya kita rata-rata Hampir semuanya kita ganti baru Karena udah tidak memungkinkan Weeper bawaan taksinya Kayak seperti ini Ini lagi ada pemasangan grill Jadi ada harus Kita kasih perkat dulu Untuk menempelkan biar maksimal Nanti kalau udah sejam dua jam kita lepas Oke mungkin Rekan-rekan seperti itu aja Bagi yang minat untuk gen 2 nya Kita masih buka paket Dari Ex Diantaksi Operasional Manado Rekan-rekan gak usah khawatir Mau Ex Operasional Mana Yang penting kita sebagai penjual Bertanggung jawab penuh Membantu pengurusan cabut berkas mutasi Nama pembeli Tentunya ketepatan waktu yang kita kejar Gak akan terlalu lama Untuk cabut berkasnya mungkin Sebulan dua bulan udah kelar Kebetulan kita langsung jalurkan langsung Ke rekan kita yang di Kolda Sulawesi Utara ya Kebetulan ada rekan saya yang di bagian Rekiden juga Beliau siap membantu Untuk pengurusan masalah cabut berkas Ke kota tujuan Atau ke nama pembeli ya Dan saya tekankan Rekan-rekan jangan salah tafsir Ataupun salah asumsi Dalam masalah surat Pencabutan berkas itu Bukan finish dari segala surat Bukan maksudnya bukan terima beres Kalau untuk balik nama itu kan ada dua versi Cabut berkas mutasi sama Masukin berkas di samsa tujuan Kita hanya cabut berkas mutasi Nama pembeli Selanjutnya pembeli masih ada tugas Masukin ke samsa tujuan Dengan biaya di samsa tujuan Kurang lebih 4 sampai 5 juta ya Oke mungkin rekan-rekan seperti itu aja Bagi yang minat gen 2 silahkan Ini 50 jutaan 50 jutaannya berapa Nanti ada di deskripsi Bagi rekan-rekan adalah Unitnya gak terlalu banyak Untuk gen 2 nya ya Gen 3 nya juga kita udah buka Paketnya untuk didian taksi Yang eks operasional menado Kebetulan minggu depan Minggu depan itu udah sandar di Jakarta ya Mungkin kita udah bisa perjual belikan Bagi yang mau 2015 silahkan Masih ada 2 Ada yang dari kemarin nanyain bahan Kita agak kurang penjualan bahan Kenapa bahan cuma tinggal 2 Jadi kasihan nanti yang upgrade ya Kalau mau bahan Yang 2015 Tinggal 2 ya yang Bandung ya Terus yang Posisinya Jogja tinggal berapa min? Jogja juga tinggal 3 Bandara tinggal 1 Berarti 2 tambah 3 5 2015 itu unit Sisa kurang lebih 6 unit Jadi penjualan bahan Untuk 2015 Kita berhentikan Kita jual jadi saja Karena Kasian rekan-rekan yang Kepengen upgrade Nantinya gak kebagian Kalau 2013 Gen 3 nya 2014 Gen 3 nya Yang X Manado Kita ada sekitar 60 unit Oke mungkin rekan-rekan Seperti itu aja Video-video update di kita CVBM Guru Bandung Mudah-mudahan bisa menjadi Inspirasi dan motivasi Buat rekan-rekan Yang akan membeli Pembelian secara online Untuk armada X Taksi nya ya Mungkin seperti itu aja Rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax